Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya DRC Malang channel Oke untuk kali ini saya akan memberikan informasi update-an ya seputar pembangunan jalan yang ada di sawit jajar lebih tepatnya di jalan danau Jendri yang mana untuk jalur baru ini atau proyek ini ini nanti rencananya tembus sampai jalan surat ya Nah sebelum saya lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe langsung klik tombol subscribe dan loncengnya dibunyikan agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan selalu mendapatkan notifikasi Oke kita lanjut ya ini perjalanan saya mulai dari jalan raya Kiagengrebek ya ini nanti kita coba muter-muter di seputaran atau kawasan proyek pembangunan ya nanti sampai mana perkembangannya atau perkembangannya bagaimana ini sesuai janji saya ya jadi untuk proyek pembangunan jalan ini nanti saya akan selalu memberikan update-an terus setiap kurang lebih dua minggu sekali nah disini ini adalah titik-titik macet ya nah macet wis Dek Dek Oke salipe nah ini adalah titik-titik macet yang berada di perempatan kalau kanan mengarah ke gerbang tol Malang nah sebelah sana ya ini kita ambil kiri ya belok kiri tinggal lurus ke arah Pakis tumpang kita belok kiri belok kiri jalan terus Oke nah ini ya ini kisah eh kisah zaman kita berada di kawasan jalan danau jengi jalan jengi ya ini terminal Madiapura sekalian tak berikan informasi sekitarnya depan itu ada velodrome hutan velodrome nah itu ada warung kopi juga ya disitu enak untuk tempatnya juga enak adem dingin bisa adem dingin Oke kita abisnya nyampe ya Bagaimana perkembangannya nah ini CC CC mumpung ada Montori nah ini ya untuk perkembangan jalannya atau jalur atau proyek ini sudah ada perkembangannya disini sudah dipasang untuk beton pembatas daripada itu ya Taman ya untuk dibuat Taman tengahnya nah ini nah ini ada mobil Thank you juga ya Nah nanti coba tak coba kesana ya kalau emang bisa kalau emang bisa tak coba ke arah utara-utara-barat nah ini ya namun kok bagi teman-teman yang ingin tahu ya seputaran jalan danau jengi nah oke kita merepit sini ya jadi merepit sini kita mengarah kita lewat jalan proyek ini ya kita bisa apa-apa ini sekalian tak buatkan informasi ya ini mohon maaf untuk bapak-bapak pekerja saya lewat sini ya nah ini jalan proyek ini ya hehehe lunyur nah jadi ini ini namanya ini adalah jalan cc cc lunyur dalam nih wah ini aksi yang jangan ditiru ya belusuan aja proyek kayak aku tak putar balik sini ya yang kemarin juga putar balik sini nanti tak ambilkan yang mengarah kita kesana ya Nah untuk yang daerah sini yang sisi barat dan sisi timur ini sudah dipasang beton apa namanya ini yoh pokoknya beton yang biasanya yang tengahnya untuk itu apa namanya ini kemungkinan dibuat seperti di kawasan Ijen ya atau jalan Ijen nah kemungkinan nanti dibuat seperti itu konsepnya nah ini jadi Yahus belusuan yoh belusuan yang gede proyek hahaha wes 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 maksudnya belusuan nih nah sebenarnya mau kemarin lusa siap mau buat nah kebetulan pas habis hujan jadi ya enggak berani lah mau ngevlog pas hujan-hujan licin banget situ nah ini ya kondisinya saya tak cari putar balik lagi ya biar enggak biar nanti videonya fokus seputaran jalan tetap putar balik di depannya biar enak biar enak enak tak putar balik sini aku tak putar balik depannya kampus setiba nah ini ya kampus setiba kampus setiba sekolah tinggi bahasa asing Oke kita putar balik teman-teman segala terus bagi kalau yang ingin tahu seputaran pembangunan tak buatkan itu ya pokoknya selama bisa-bisa saya akses itu sahabat karena ini kita balik lagi ya balik lagi ini tengahnya kita udah di beri tanah ya mungkin untuk Taman ya jelas untuk Taman ini misalnya ini kan untuk jalan kembar nah itu wah luar biasa joss mantap nah ini ya Wow mantap untuk pembangunannya Oke kita belok-kiri lagi lagi lewat jalan yang tadi ya Nah pokoknya muter ini jauh hanya muter-muter proyek pembangunan jalan-jalan baru ya tepatnya soalnya sebelumnya belum ada jalan ini proyek jalan apa pembangunan jalan baru nah ini di depan itu juga para pekerja semangat ya untuk bapak-bapak para pekerja proyek Oke kita lanjut gas kesana ya Nah kemungkinan konsepnya seperti ini ya kurang lebihnya nah seperti jalan yang ini nah seperti jalan ini samping kanan dan kiri ini pepas pinggirnya nih jalan-jalan untuk kendaraan yang ditengah Taman bagus kayak gini jadi kesan-kesan nanti bisa segera dulu jadi nah tak sekalian sana loh sekalian nah di depan itu ya tepatnya ada gerbang tol Malang eh brepet WC nih depan sana ya gerbang tol Malang kita lanjut itu ya berbang tol Malang nah ini tepatnya istilahnya ujungnya tol Trans Jawa yang ada di Malang ujungnya disitu nah cuma ini tok loh yang bikin penyempitan jalan yang bikin sore malem eh malem gak sih sore pagi siang macet nah ini kita melewati jalan grebek ya jalan rayang grebek maksudnya oke untuk video cukup sampai sini dulu ya video seputar update informasi perkembangan proyek jalan yang ada di sawit jajar atau di jalan Joni lebih tepatnya sampai sini dulu jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe langsung klik tombol subscribe dan loncengnya dibunyikan agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan selalu mendapatkan notifikasi serta biar tidak ketinggalan informasi yang sudah saya berikan di channel YouTube saya Oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tetap semangat jaga kesehatan jangan lupa patuhi protokol kalau kesehatan jangan selalu gunakan masker mau ngantul pokoknya ingin nabes api terima kasih sudah menonton selamat menikmati Terima kasih.